Karma untuk mereka yang mengirimkan black magic ke kamu Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu teman-teman semuanya Kali ini kita akan bahas general reading yang bersifat timeless atau mungkin tidak terikat oleh waktu Ini adalah karma untuk mereka yang mengirimkan black magic ke kamu Mungkin kamu saat ini merasakan ada beberapa hal yang agak sedikit aneh dalam kehidupan kamu Dan mungkin saja ini adalah kelakuan dari beberapa orang yang memiliki intensi buruk ke kamu Dan terkesan mengirimkan black magic kepada diri kamu Nah seperti apa yang akan terjadi yuk langsung saja kita akan simak videonya Dan kita akan menggunakan satu kartu tarot untuk pembahasan general reading kali ini Nah seperti apa yang akan terjadi Posisi yang muncul disini memang orang yang saat ini mengirimkan black magic ke kamu Atau mungkin bahkan pernah mengirimkan energi negatif itu ke kamu Sedang merasakan kebimbangan Sedang merasakan beberapa keraguan-keraguan yang terjadi Artinya apa dia saat ini juga berada dan juga terjebak Dalam satu fase yang tidak begitu nyaman untuk dia jalani Karena apa karena posisi yang muncul posisi yang terjadi Dia juga merasakan ada banyak sekali beban-beban yang dia rasakan saat ini Artinya apa disini ya memang kalau bisa kamu katakan Semesta itu betul-betul adil Selalu ada keadilan atas apapun yang dilakukan oleh siapapun Sehingga apa ketika dulu orang ini pernah berbuat zolim ke kamu Pernah berbuat jahat ke kamu Nah sekarang ini adalah fase dimana dia akan mendapatkan semua balasan dari apa yang dia lakukan Termasuk kecurangan yang dia lakukan Termasuk juga beberapa hal-hal yang mungkin diluar nalar yang dia lakukan ke kamu Karena apa kamu pernah mengalami beberapa situasi yang ada situasi yang tidak terlalu mengenakan Selalu saja ada aura yang panas dalam diri kamu dan juga keluarga kamu Sehingga apa dalam hidup berkeluarga kamu dengan pasangan Bagian sudah berumah tangga khususnya Disini ya memang selalu saja ada aura yang panas Sehingga apa ada energi yang memaksa Antara kamu dengan pasangan ini selalu bertengkar setiap harinya Padahal masalahnya tidak terlalu berat Masalahnya tidak terlalu rumit Nah kenapa hal itu bisa terjadi Nah ini memang juga bisa dipengaruhi Oleh beberapa energi yang negatif yang diberikan orang lain kepada diri kamu Sehingga bahwa dia memang tidak bisa menyerang kamu secara personal Maka dia akan menyerang bagaimana keutuhan rumah tangga kamu Jadi ya saya rasa kau pun juga akan merasakan situasi yang panas Bertengkar dengan pasangan Berantem dengan pasangan Padahal dengan masalah-masalah yang sebenarnya secara logika Itu adalah masalah yang tidak perlu dipermasalahkan Dan kemudian juga dia harus bisa lebih memperhatikan juga sebenarnya Tentang apa yang terjadi saat ini Karena apa dari apapun yang dia sedang lakukan Apapun yang mereka pernah lakukan Kamu sebenarnya akan balik atau akan kembali Kepada dirinya sendiri Ketika dia memberikan kamu kejahatan Ya pasti dia akan mengalami Hasil dari kejahatan yang dia berikan itu Dan kemudian Black magic yang dia kirimkan Bukan hanya menyerang kepada keutuhan keluarga kamu saja Tapi dari kartu ini bisa dikatakan Dia juga akan menyerang bagaimana sisi usaha kamu Jadi bagi teman-teman yang memiliki usaha Tiba-tiba merasakan Di dalam perjalanannya Dari yang sebelumnya rame Yang sebelumnya oke-oke saja Tidak ada masalah Tiba-tiba Sepi Tiba-tiba ada masalah-masalah yang muncul Di dalam usaha kamu Nah ini juga merupakan salah satu indikasi Ada serangan-serangan black magic Yang ditujukan Kepada diri kamu Termasuk dalam sisi Usaha Karena apa? Kenapa orang ini menyerang keluarga kamu Dan menyerang usaha kamu? Karena apa? Orang ini pengen menyerang kamu secara personal Tetapi orang ini berada dalam kondisi yang tidak mampu Karena apa? Ada pelindung yang ada dalam diri kamu Jadi kamu itu kayak sempunya semacam kodam ya Bahasanya atau mungkin ya bahasa kerennya Kalau di tarot itu spirit guide ya Artinya memang kamu memiliki beberapa yang bisa melindungi kamu Sehingga posisinya apa? Ketika ada orang yang pengen menzolimi kamu Pengen menyerang kamu secara personal Dia tidak bisa Dia tidak mampu gitu loh Jadi ya memang dia tujuannya adalah menyerang usaha Dan juga menyerang keluarga kamu Jadi ya memang serangan-serangan yang ditujukan ke kamu itu Sudah berkali-kali masuk Sudah berkali-kali bisa masuk dalam pintu Masuk ke diri kamu Cuman Dia terpental gitu loh Karena tidak bisa masuk secara lebih mendalam Sehingga dia akan berpikir Bagaimana caranya untuk menjatuhkan kamu Ya salah duanya adalah Dia memilih Satu menyerang keutuhan keluarga kamu Dengan hal-hal yang panas tadi Dan yang kedua Dia menyerang usaha kamu Sehingga usaha kamu akan terdampak Dari beberapa hal Yang dia lakukan Sehingga memang pada posisi yang muncul Pada posisi yang terjadi Ya memang Situasi yang saat ini dirasakan Ya seperti itulah Posisi yang terjadi Dan kemudian Bagaimana dengan karma Bagaimana dengan karma yang terjadi pada dirinya Saat ini kita bicara soal karma Segala sesuatu itu kan pasti ada balasannya Pasti ada balasannya Itu merupakan hal yang mutlak gitu loh Jadi ya memang ketika dia melakukan itu Sebentar lagi Setelah kamu melihat video ini Paling cepat 3 bulan ke depan Dia akan mendapatkan karma Sebelum lebaran Dia akan bisa mendapatkan karma Yang akan dia lakukan Dari perbuatan dia Artinya apa? Di sini kamu juga jangan khawatir Karena apa? Semesta itu memiliki keadilan Sehingga apa? Ketika semesta ini memiliki keadilan Kamu juga jangan khawatir Kamu juga jangan takut gitu loh Karena semua perbuatan yang dia lakukan Itu akan dibalaskan Nah oleh karena itu Posisinya Jangan khawatir Jangan takut Semuanya akan ada balasannya Sehingga posisi yang terjadi Posisi yang muncul Kamu akan bisa untuk memperoleh Keadaan-keadaan yang baik Dalam kehidupan kamu Dan orang yang mengirimkan black magic Kepada diri kamu Akan mendapatkan karmanya Kamu akan semakin mendapatkan kebaikan Dan orang yang mengirimkan black magic Kamu sedang mengalami kesulitan-kesulitan Yang saat ini sedang dirasakan Dan inilah memang balasan Yang saya rasa juga Kalau dikatakan setimpal Ini belum setimpal ya Cuman ini akan ada beberapa karma-karma yang lainnya Yang akan dia jalani Atas apa yang dia lakukan Kepada diri kamu Dan tentu saja Di sini kamu juga tidak perlu peduli Dengan apa yang ada dalam kehidupan mereka Yang terpenting adalah Kamu bisa untuk menjalankan Posisi kehidupan kamu dengan sebaik mungkin Sehingga ketika kamu bisa untuk memberikan Posisi yang baik dalam kehidupan kamu Tentu ini akan jauh lebih bermanfaat Kepada apapun Yang saat ini sedang kamu kerjakan Jadi ya tidak perlu ada kekhawatiran Dan tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi Secara berlebihan Kenapa? Seharusnya kau itu bisa bersyukur Kenapa? Walaupun orang itu mengirimkan black magic ke kamu Tapi kamu masih sangat kuat sekali Untuk menahan Dan jika tidak bisa Dimasuki oleh energi-energi negatif Jadi ya dalam keluarga Ini harus bisa dinetralkan Dan dalam usaha Kamu juga harus bisa untuk membersihkan Apa yang harus kamu lakukan Dalam posisi usaha kamu Supaya serangan-serangan ini Tidak masuk terlalu mendalam Kepada diri kamu dengan seutuhnya Jadi ya saya rasa Seperti ini Pembahasan general reading Atau timeless reading Pada video ini Sekian dari saya Mohon maaf ada kesalahan Dan apabila nanti ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hari Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh